Begitu ada kerumitan perdebatan, cari argumen yang paling sederhana tuh Oke Nah, cawe-cawe itu argumen paling sederhana Kan ada, gak bisa buktikan apa-apa kan Yang paling sederhana adalah menduga dengan kekuatan pikiran bahwa itu pasti cawe-cawe Jadi, sebetulnya kita semua ngerti tuh Bahwa ia memang cawe-cawe, buktikan Ia gak bisa dibuktikan Kalau begitu sebaliknya bisa dibuktikan gak? Lalu justru yang panjang lebar yang lebih gak bisa dibuktikan Itu cara berfikirnya tuh Teman-teman, ngerti gak kuliah metodologi semester satu saya nih? Saya lanjut ya Lalu kita mau terangkan, kenapa banyak orang yang masih berupaya untuk membela Mulyono? Ya biasa aja Karena kerumitan pikiran tadi Tadi saya lewat di tangga berjalan Eskalator itu Ada tulisan di situ Punya begini Success is not free You have to fight for it Yang tulis itu siapa? Aiman Pak Hari Tanusudibio Hari Tanusudibio Tapi mungkin ada orang yang salah baca Success is not free You have to jilat for it Siapa yang ganti? Siapa yang ganti Proverb itu Siapa yang ganti? Siapa yang ganti? Is not free You have to fight for it Sekarang berubah Success is not free Is not free You have to jilat for it Yang jelas itu tidak di MNC Yes Ada di sini Yang nulis itu adalah Narasumber Narasumber Anda ini pecundang Sampai hari ini Masih bujangan lapuk Kasian Jangan pribadi Ya ya dong Ya kan dia bilang Kami Kita bicara soal kebijakan Rumi Ya jadi intinya begitu Makanya Jangan menyerang pribadi Anda boleh Dalil-dalil segala macam Dalam ilmu Anda Silahkan kemukakan Tapi Anda salah orang Hari ini Anda berhadapan Dengan orang yang bukan penjilat Ya Oke 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 Satu ikan kepancing Oke Saya sebut tadi Ini kan munisnya pejundang Yang ada bergunanya Buat Republik ini Saya belum tahu Gunanya Anda buat Republik ini Saya belum pernah dapat loh Siapa yang mau terangkan? Iya Berguna gak saya? Eh terima kasih Ya buat selfie-selfie Lanjut ya Saya terangkan pelan-pelan ya Pelan-pelan sekali saya terangkan Orang yang saya sebut tadi William Ockham Imam Katolik Anda kenal? Anda kenal orang itu? Anda kenal William Ockham? William Ockham Yang menulis prinsip parsimony Di dalam berfikir Anda tahu dia siapa? Tahu? Gak tahu Dia juga Bujangan lapu Tidak pernah menikah Ya namanya biarawan Mana menikah Jelas Mereka udah punya Pilihan hidup untuk itu Pilihan hidup untuk itu Kalau Anda ini kan bukan biarawan Ya kan? Hei Biarawan tidak menikah tuh Tahun 700 Bahkan paus itu menikah Anda gak mengerti sejarah Anda tidak punya pengetahuan Tentang alimu pengetahuan Anda tidak punya Itu kan pengecualian Ya Hampir semua Paus Ya rohaniawan katolik itu Enggak menikah Mereka hidup selibat Oke saya terangkan Sekali lagi ya Oke Enggak Enggak bisa Anda Sama ratakan semua Dengan yang tadi Yang menikah satu orang itu Oke pengecualian Semua orang pinter Itu Anda Menghina Kaul Kekal dari Para rohaniawan katolik Yang kini Itu sejarah Siapa yang mau hina Oke Tapi Anda betul tuh Itu pengecualian Semua ini Berfikir Ada pengecualiannya Anda tidak berfikir Lalu ada pengecualian Kalau Anda berfikir Anda tahu siapa Kalau Pak Jokowi Enggak disukai orang Dengar dulu Oke di Medsos Mungkin dihajar ya Tapi ketika Pak Jokowi Kemana pun di pelosok Republik ini Beliau disambut dengan Ribuan dan puluhan ribu orang Bahkan ratusan ribu orang Saya mengalami itu Iya yang menyambut itu Jadi Anda Jangan dengan cara berpenggir Anda yang konyol Ya kan Anda mengatakan Kami juga seperti Anda Kami beda Kami ini pemenang Ya Pemenang Pemenang deril Jadi gak ada beban Anda ini pecundang Dari dulu Anda Menghantar Pak Jokowi Pak Jokowi tetap Tegak berdiri Anda siapa Anda siapa Anda nothing Ya Oke Terus ini sedikit lagi Ada seorang filsuf Pemikiran besar Dia menulis buku Being and nothingness Tahu siapa dia Roki Saya ini ya Baca Maw Broward Maw Broward Gus Dur Maw Broward Dan Siapa tadi Gus Dur Gus Dur Dan Leo Tolstoy Tolstoy Dari SD Saya udah baca Oke Yang mana yang baca Leo Tolstoy Which one Kita tidak usah berdebat Kita sekarang berdebat Yang yang hari ini Saya mau tahu Anda baca Saya mengajar Hari ini Berdebat Masalah yang ini Bukan masalah yang itu Kita disini Bukan berdebat Yang Yang lalu-lalu Kita berdebat Sekarang Yang anda menuduh Pak Jokowi Cawe-cawe Mana buktinya Saya akan tiba disitu Gak bisa Gitu Jangan anda Mengalihkan Kiri-kanan Setelah itu Poin aja Kalau anda lelaki jantan Ya kan Ngomong apa adanya Emang ngomong Mana Abus of powernya Pak Jokowi Oke Saya omongi Silahkan Yusuf tadi Maw Broward Broward itu Membaca Heidegger Siapa itu Heidegger Who is the person Called Heidegger Yang mulai Tadi Bink Kan dibilang Nothing So Saya Saya ucapkan itu Untuk klarifikasi Being and nothingness Ditulis oleh Heidegger Dibaca oleh orang yang Bukunya anda baca Maw Broward Romo Siapa itu Heidegger Ada kan belajar fakultas hukum kan Oke Siapa itu Heidegger Bung Roki Kita sekarang ini Ya kan Saya mau tanya Nggak Nggak Sekarang ini kita berdebat apa Apa mengenai Sip filsuf Atau mengenai hukum Kita berdebat Mengenai Apa yang ada Tudukan Kepada orang yang Baik dan benar Gitu Bukan yang lain-lain Anda Nggak usah Keliling Ke atas Ke bawah Kiri kanan Sebutkan Cawek-cawek Pak Jokowi Itu Saya akan jawab itu Tari tadi Saya mau sebutin Saya akan jawab itu Oke Saya mau sebutin Sekarang ya Anda menyebut Broward Anda tahu siapa Broward M.A.W. Broward Terangkan pada mereka Coba Yang Anda sebut Leo Tolstoy Yang belajar sejarah Semua pemimpin kita Pendiri Republik Tahu siapa itu Leo Tolstoy Tahu siapa itu Heidegger Yang Anda terangin tadi Tapi Anda buta huruf Terhadap itu Bagaimana Anda mau Tagih saya bicara soal Cawek-cawek Kalau fondasi saya Untuk bicara cawek-cawek Anda nggak ngerti Mau debat labi Pertama debat Berdebat itu Sekarang begini Yang kita perdebatkan Saya mau terangkan Cewek-cawek Buktinya Begitu loh Saya mau terangkan itu Sekarang Kita nggak usah Ngomong-ngomong yang lain-lain Hemingway lah Apa segala macam Udah nggak penting Anda bilang tadi Anda mengucapkan kalimat Yang ada etimologinya Yaitu Bujangan lapuk Maka saya ingat Orang semacam Ya Anda memang Bujangan lapuk Beda Berohaniawan dong Yang ada soal buat saya Makanya Kan Anda bilang Hidup kami ini Kayaknya sulit Dan menyakitkan Dan menjilat Saya harus bantai itu Yang bilang itu siapa Kamu yang bilang gitu loh Saya bilang siapa yang rubah itu Kenapa anda ngaku Kenapa sumber yang disini Pasti kami berdualah ini Kenapa kamu ngaku Oh bukan Bukan ngaku dong Bukan salah ngaku Roy Nggak saya mau Eh Roki Saya mau bantah kamu Ya kan Kami ini hidup baik-baik aja Kalau kamu hidup menyakitkan Dan tiap hari jadi pecundang Oke saya terangkan ya Siap hari pusing Kami gak pusing Hidup kami kok Gitu loh Dan kami tidak menjilat Gue tiap hari jalan-jalan Ada yang menjilat disini Anda sebarang orang Gitu loh Saya rasa perdebatannya Lebih pada substansi Om biar ini substansinya Dan kawan-kawan mahasiswa Kita mau berharap ada Sekarang Roki Kebenaran mana yang kamu Teman-teman mahasiswa Menikmati Gak perbatasan Kesalahan mana gitu Gak ada masalah kok Gak masalah Gak masalah Tapi maksud saya Lebih pada substansinya Nggak kita ini Mau kejar Dia ini Dia ngomong Ngawur-ngawur Ngaco-ngaco ini Mana buktinya Itu loh Kan dari tadi buktinya Gak usah kau putar kiri putar kanan Gak usah Strike to the point aja Roki Jangan kau bodohin terus Masyarakat ini Saya cuma bodohin Buktikan Bersiap tidak mungkin Saya bodohin Mereka tonton Kebodohanmu Oh enggak Saya ngomong dengan fakta Dan bukti yang valid Anda ngomong dengan Opini dan framing Yang gak benar Buat bangsa ini Ini metodologi Kita beri kesempatan Loh Silahkan Oke Jadi potong Silahkan Di dalam metodologi Ada prinsip Parsimoni Itu cara berpikir Hoax itu Bagaimana Pengetuanmu tentang metodologi Minus tujuh Tuh Gak ngerti metodologi Bagaimana saya mau ajak Kau berpikir Kalau prinsip berpikir Gak tahu Inilah Anda merendahkan orang Seperti Anies kemarin Kasih 11 poin Ke Pak Prabowo Pak Prabowo Jadi presiden Saya tidak merendahkan Saya merendahkan Kemampuanmu berpikir Manusia-manusia Yang tukang merendahkan orang Ini satu ini Ya kan Fitnah orang Kerjanya yang memang begini Pecundang Oke lanjut Belum Roki ya Saya mau lanjutin Nanti saya berhasil Sabar Oke Minum dulu Minum